Pembesar Anda yang akan beraktivitas menggunakan KRL dan melewati stasiun Manggarai hari ini, bersiaplah. Kepadatan diperkirakan akan kembali terjadi akibat terjadinya perubahan rute, khususnya bagi penumpang dari arah Bogor Depok dan Cikarang Bekasi. Hari kedua perubahan perjalanan KRL Jabodetabek di stasiun Manggarai hari Minggu kemarin masih dipadati penumpang. Para pengguna KRL khususnya dari arah Bogor dan Cikarang terakumulasi di stasiun ini. Meski penumpukan tidak separah di hari pertama perubahan rute yakni Sabtu kemarin, namun penumpukan masih tetap terjadi. Bahkan masih terdapat penumpang yang tidak mengetahui perubahan rute yang diterapkan KI Komuter Line dampak dari switchover di stasiun Manggarai. Petugas harus kerja keras memberikan informasi kepada para penumpang. Jadi kan tanggal 28 itu ada pengumuman, ada perubahan-perubahan. Jadi saya ke sini perkenalan, supaya nanti kalau misalkan mau jalan ke sini nggak bingung gitu. Mungkin penjadwalannya kali ya harus ditata lagi biar nggak nunggu-nungguan. Ini kan mungkin libur, agak santai. Kalau misalkan hari kerja, ngolor ya pasien juga yang kerja. Meski penumpukan berkurang, para pengguna KRL diimbau bersiap untuk hari kerja ini yang dipastikan lebih padat. Untuk itu pastikan Anda telah mengetahui perubahan yang telah diterapkan. Anda yang melakukan perjalanan dari Bogor dan Depok, kini hanya bisa langsung menuju Jakarta Kota. Sementara jika Anda ingin menuju Sudirman, Tanah Abang, maka transit di stasiun Manggarai. Begitupun Anda yang dari Cikarang, Bekasi, hanya bisa langsung menuju Sudirman, Tanah Abang. Sementara untuk ke Jakarta Kota, harus transit di Manggarai. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Bayu Muda, melaporkan.